Kebotakan rambut baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, biasanya mengakibatkan seseorang menjadi kurang percaya diri. Kebotakan juga sering diasosiakan dengan umur yang sudah uzur, meskipun pada kaum muda juga sering ditemukan kebotakan. Warga Indonesia pemilik mobil mewah ini membagi triknya saat seseorang menemukan adanya kebotakan pada rambut, biasanya mereka menjadi menarik diri dari lingkungan sosial, dan ini tentunya sangat buruk sekali. Banyak orang memilih cara instan dalam menumbuhkan rambut yaitu dengan nobat-obatan medis. Beberapa bahkan menggunakan program kedokteran yang serius agar rambutnya bisa tumbuh kembali. Berikut ini Anda dapat menemukan beberapa penyebab botak, cara mencegah serta menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami. Penyebab kebotakan yang mesti Anda ketahui. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan cara menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami, ada baiknya Anda mengetahui beberapa penyebab kebotakan. Pada dasarnya, kebotakan terjadi karena pertumbuhan keratin yang terhenti. Keratin merupakan zat yang dibutuhkan kepala untuk menumbuhkan rambut. Berikut beberapa penyebab terjadinya kebotakan pada rambut. Salah satu penyebab kebotakan adalah stres yang diakibatkan oleh jadwal yang sangat terpadat. Gaya hidup yang tidak sehat, termasuk di dalamnya mengkonsumsi junk food, merokok, minum-minuman beralkohol, dan lain-lain. Kurangnya asupan nutrisi juga menjadi penyebab terjadinya kebotakan. Penggunaan produk pembersih rambut yang berlebihan seperti sampo, conditioner, minyak rambut dan lain-lain. Faktor gentika yang diturunkan oleh orang tua. Infeksi atau alergi karena zat-zat tertentu. Cara mencegah kebotakan pada rambut. Sudah dijelaskan di atas bahwa produksi keratin yang berkurang merupakan faktor terjadinya kebotakan. Untungnya terdapat beberapa metode pencegahan yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kebotakan. Jadi sebelum kita membahas tentang cara menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami, sebaiknya kita memberi tahu beberapa cara pencegahannya. Perbaiki gaya hidup salah satu cara mencegah terjadinya kebotakan adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat di sini juga berarti menerapkan perawatan rambut yang paling tepat. Salah satu trik agar rambut tidak mudah buat adalah jangan memotong rambut kurang dari sebulan setelah dipotong. Rambut akan tumbuh secara alami mezoinci selama sebulan, jika dipotong, maka pertumbuhan rambut akan terganggu. Cara lainnya adalah dengan tidak terlalu sering membasuh rambut dengan sampo. Gunakan sampo paling maksimal 2-3 kali dalam seminggu. Sebisa mungkin jangan gunakan hair dryer atau blow dryer untuk mengeringkan rambut, hal tersebut dapat berimbas pada kerusakan rambut. Cara mengatasi rambut botak dengan cepat stop penggunaan hair dryer pola makan sehat Secara mencegah kebotakan lainnya adalah dengan menerapkan pola makan sehat, khususnya makanan-makanan yang dapat menumbuhkan rambut. Makanan yang perlu Anda hindari adalah makanan yang terlalu banyak karbohidratnya. Untuk mencegah kebotakan, ada baiknya Anda mengkonsumsi makanan yang memiliki banyak kandungan vitamin A dan B seperti jamur, tomat, kacang-kacangan dan sayuran hijau lainnya. Sebisa mungkin hindari makanan berlemah dan makanan tinggi gula karena dapat membuat rambut terontok satu persatu. Pola makan sehat untuk menumbuhkan rambut botak Hingga akhirnya harus menggunakan pengobatan dengan kandungan kimia yang berbahaya. Padahal, ada beberapa cara menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami. Cara-cara ini tidak menggunakan zat-zat berbahaya yang dapat mengakibatkan efek yang lebih meluas. Berikut beberapa cara menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami. 1. Sampo kopi Apa itu sampo kopi? Sampo kopi merupakan cara alami untuk menumbuhkan rambut dengan cepat dan alami. Banyak penelitian yang memperlihatkan efektivitas dari cara ini. Caranya cukup mudah. Masukkan oleh Anda 3 sendok kopi bubuk ke dalam gelas. Masukkan sedikit air hangat hingga terbentuk adonan. Lalu usapkan pada area kulit kepala. Biarkan selama 2 menit. Lalu bilas dengan air bersih. 2. Minyak kelapa Cara menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami lainnya adalah dengan mengoleskan minyak kelapa. Minyak kelapa ini sudah turun-temurun digunakan untuk menumbuhkan dan memperkuat rambut. 3. Madu Cara lainnya yang sangat efektif menumbuhkan rambut botak adalah dengan mengoleskan ramuan madu asli. Masukkan 2 sendok madu. Campurkan dengan bubuk kayu manis dan sedikit air. Usapkan di seluruh area rambut. Biarkan selama 45 menit. Lalu basuh dengan air hangat. 4. Suplemen Cara paling efektif lainnya adalah dengan mengkonsumsi suplemen baik itu suplemen multivitamin ataupun jenis suplemen lainnya. 5. Kuning telur Cara lainnya yang sangat efektif adalah dengan menempelkan kuning telur pada area kepala. Biarkan selama 10-20 menit, lalu basuh dengan air hangat. Itulah beberapa cara menumbuhkan rambut botak dengan cepat dan alami. Semoga Anda bisa terhindar dari kebotakan, karena kebotakan dapat membuat hari-hari Anda menjadi tak menyenangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!